Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di malam ini kita bakal hunting apa mas? Ular bandutan lemah atau yang disebut kalau selas marodostoma itu dimana disini ada informasi dari masyarakat sekitar kalau disini itu sering ada kasus gigitan ya mengenai ular jenis ini ular ini, sering juga ular ini menggigit masyarakat sekitar jadi kasus gigitan ular bandutan lemah atau kalau selas marodostoma marodostoma ini disini itu sangat banyak di sekitar sini juga mereka banyak dibasmi dengan mereka membakar membakar ilalang itu dan memang meskipun digituin ya populasi mereka tetap banyak karena memang ini sendiri habitat mereka gitu loh tapi hanya saja di sebelah sana ada pemukiman baru dan disini juga ada kafe-kafe ya? semacam kafe inilah kita coba untuk meresio mereka dan kita pindahkan ke tempat yang lebih aman karena memang berbahaya juga sih kalau ular ini sendiri kontak dengan orang awam dan orang awam itu gak tau ya soalnya karena ular ini malam hari dia itu karakternya res ya? kayak nantang gitu loh mas iya jadi selain kayak nantang ketika dilewatin langsung lompat gitu kita akan menuju ke daerah sana dimana disana itu banyak rumput-rumput ilalang tinggi kita akan lakukan bergurang selamat menikmati selamat menikmati rumput-rumput ilalang tinggi iya kalau saya berburui memang luas seperti ini iya kalau saya berburui memang luas seperti ini iya gua memang di sini tuh banyak namun sering berkelihat dan memang deket banget dan ini sendiri yang menyebabkan orang sini itu sering melakukan kontak dengan ular ini dan banyak yang mereka itu katanya dia sampai meninggal ya mas iya iya kayak yang kasih beberapa waktu lalu itu orang pencari-emput berkena dengan ular badatan lemah meninggal karena memang untuk kadar raja sendiri apa? kadar bisa ya mas bisanya lebih tinggi daripada ular hijau yang merah yang tempoh hari pernah kita hantikan bukan albol abrija tapi insularis ini terima kasih supaya seperti ini şöyle valu gerb lho bisa loncat lho Udde dengan waku iya gak ada lu loirakan oke kita tekan ya amankan ya masa oke diamankan saja ini kan ini kan area deket tempat pemukiman ini di disana ada warung-warung ada suara karaokean ya ini ini rodosnya ukuran cukup besar loh ini dapat satu oke ular pertama ya soalnya daerah sini banyak banget kita lanjutkan bergantung kita karakternya galak juga woi ikan sedang ini di 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 aku ngekel kamera dia Opegit wajib si 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 S Opegit wajib berdiri mas untuk berdiri oke 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 teman-teman apa yang mau berdiri kamu anongkan amankan kamu anongkan amankan 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 iya kamera men kamera men ah ini aku juga wadahe open anjir atas ini dua sekaligus ya kita lihat ini enggak karya-karya salah ini ini lagi gila ccc tak cukup wadahe ini hanteng ini duduk di air pingin bro ini nggak alak ini nanti aku khawatirku pas aku di sini agak berbahaya ya ini ngerteknya enggak tanggung-tanggung dia ini mas tanggung-tanggung dua yuk gila rotes leker sekaligus merambah sepatu eh memang di daerah sini itu sering banget terjadi kes gigitan ular ini Oke yang satu ini masuk ya terus yang satu itu loh di tas ada di tas ini yang satu ini jantan kayaknya karena proporsi ukuran tubuhnya lebih panjangnya iya hati-hati hati-hati tapi jal oke sembrono awas awas singgok juru botol aku ini oke kita masukin pelan-pelan ya loh tiga ekor rodo stongal di dalam botol bro daripada ngigit orang Atau tidak begitu, ini yang dibunuh Eh, tutup Gugup, Cak Gugup Wind rusak-rusak itu di sana Loh Banyak kalau itu, itu bisa Keinjek rotos Jadi di daerah ini sendiri memang Meskipun dekat dengan pemukiman Di sini itu banyak banget ular ranjau daratnya Jadi kita itu harus berhati-hati Oke, oke Nah, yang satu ini agak kecil ya Ukurannya, jadi Iya Dia itu memang gini, nanteng Kalau ada orang nanteng dia Jadi dia ini Berada di Selalu pasang posisi siaga Oke, kita akan tekan bagian Sininya Terus Kita pastikan juga belakang itu gak ada ya Soalnya ular ini sendiri Hati-hati Kamuflasenya itu Keren Bisa berbaur Sangat bisa berbaur Dengan terrain yang ada di sekitar Jadi Persis sekali dengan tanah Pantas sekali ular ini disebut dengan Ular bandutan tanah Bandutan lemah Dalam bahasa Indonesia sendiri memang disebut ular tanah Karena memang Sepenuhnya dia itu Terestrial Atau hidupnya itu Dihabiskan sepenuhnya di tanah Di darat Kemudian Ya itu tadi Penyamarannya yang hebat Menyerupai tanah Dan Dan kayak ular derik ya kak Kalau terancam Dia geter ekornya Bisa menggetarkan ekor Kebanyakan viper seperti itu Ketika mereka Merasa terancam Mereka menggetarkan Bagian ekornya Kita harus hati-hati loh ini Ini taringnya juga panjang Ini udah banyak banget loh Di sini Ini kita dapat dua Dua botol Terpisah Cilik ini malah bahaya loh Malah rentan Belok kanan Dia mau naik Dia mau naik Yang resek dari Ular tanah ini Ya kemampuannya Melontarkan tubuhnya Itu Yang paling resek Ngerekam Sini Awas 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 Ambe Benda lain Nah ini Wiss 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 Mari mas Oke oke Tutup langsung Coba lagi Dia Dia di botol Berontak ya Loh Kepalanya Tiba-tiba Dia di atas Oke Dia kebawa lagi Oke Kita dapatkan Kalian bisa lihat Ini sendirikan Itu disana Dia nyantai Jalannya Saya bakal ambil Ya Oke Kita harus hati-hati Karena hampir ini Bisa jaga Ular otos Nah Coba lihat Dia ngangkat ya Oke Awas Oke Awas Kita harus hati-hati Ya Loh Loh Karakter Mereka ini Emang gini Galak Loh Loh Coba lihat Ya masa Ngancang-ngancang Oke Loh Loh Oke Gila ini Ular Emang bahaya Mas Ini 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 Gak bisa Berprehandle Loh Ini Iya Prehandle Menurut diri Kita tekan Kita tekan aja Kepalanya Loh 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 Karakternya Itu Pol Gual Oke Ini dia Masukin 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 Lebih 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 Anteng Yang ini Kayak Gak ada Perlawanan Dan Emang Waktu Bertemu Tadi Dia Itu Nyantai Ya Gak Kayak Yang 123 Tadi Langsung Nantang Dia Nah Nah Jadi Kemarin Kan Ada Yang Menjelaskan Di Youtube Di TV Itu Katanya Perbedaan Ular Yang Berbisa Dan Tidak Berbisa Itu Katanya Subkaudal Subkaudalnya Itu Tidak Dibagi Menjadi Dua Yang Dibagi Menjadi Dua Itu Tidak Berbisa Tapi Ini Kita Lihat Ini Adalah Ular Viper Yang Benar Berbisa Kita Lihat Sisik Subkaudalnya Terbagi Menjadi Dua Tuh Bisa Dilihat Itu Tidak Bisa Menjadi Patokan Kalau Seandainya Sisik Subkaudal Ular Berbisa Adalah Tidak Terbagi Menjadi Dua Kalau Misalkan Kita Membedakan Antara Likodon Subsintus Dan Bungarus Candidus Nah Itu Bisa Dipakai Tapi Kalau Kita Pukul Rata Secara Global Bahwa Ular Yang Berbisa Adalah Sisik Subkaudalnya Tidak Terbagi Menjadi Dua Sedangkan Yang Tidak Berbisa Terbagi Dua Salah Tadi Tidak Ada Yang Nyadar Ini Tadi Ada Salah Satu Yang Melintas Disini Dan Tidak Nyadar Ini Dia Pasang Posisi Ancang Untung Tidak Kaincang Tarik Dia Yang Bahayanya Dari Ular Teran Yaudara Tini Jadi Dia Itu Bisa Menyerang Tanpa Peringatan Ya Jadi Langsung Gigit Gitu Ini Kurang Yang Tuk Besar Oke Aman Kan Disana Kita Ambil Kontenernya Disini Memang Infansif Dan Ditakutkan Itu Menggigit Penduduk Daerah Sini Soalnya Tekat Banget Dengan Pemukiman Oke Sudah Penuh Mas Hampir Saking Banyak Ya Awas Kalian Lihat Ada yang mau keluar Ada yang mau keluar Nanti Nah Oke Malah Lebih Enak Seng Besar Ya Masuk Ini Daripada Yang Kecil Yang Kecil Petakilan Oke Dapat Oke Dapat Lagi Ular Ketujuh Tapi memang Habitat Mereka itu Di tempat kering Seperti ini Tanah-tanah Berkabur Dan Kacampur Batu Seperti ini Dan Di daerah sini Rodosnya itu Agak putih Ya Kayak Nyulfur Ya Beda Sama Yang Tempat Kalau Di tempat Kui Itu Rodosnya Lebih Coklat Gelap Kayak Coklat Celana Pramuka Gitu Kalau Disini Coklat Lebih Coklat Coklat Mudah Gitu Tadi Kita Temukan Ya Malah Kayak Merah Muda Sudulfur Ya Memang Ada Perbedaan Sih Karena Di daerah Saya Sendiri Cobranya Itu Warnanya Hitam Pekat Sementara Di daerah Masnya Di tempat Merah Agak Kecoklat Disini Belokan Yang Dulu Saya Itu Nemu Baby Malu Ini Dia Ada Pond Iya Berarti Selain Rodos Toma Disini Malu Ada Banyak Sebenarnya Disini Lebih Dominan Piton Daripada Rodos Tapi Mungkin Karena Ini Tadi Cuacanya Pas Untuk Si Pemper Dan Ular Ini Sendiri Memang Cenderung Suka Tempat Tempat Yang Kering Tadi Tadi Kita Temukan Piton Kita Tidak Ambil Kita Tidak Rescue Soalnya Populasinya Dikit Di Cukup Kita Observasi Saja Kemudian Kita Tinggal Tidak Bahaya Beda Ke Quattrobs Apa Itu Memang Karena Ular Ini Sendiri Memiliki Ciri Fisik Tubuh Yang Agak Beda Dengan Viper Kebanyakan Dan Juga Karakter Sendiri Terbilang Jauh Lebih Labil Sangat Soalnya Kalau Daboyer Hasil Sendiri Meskipun Dia Itu Apa Ya Intinya Kepojok Dia Itu Paling Cuma Mendesis Gitu Aja Gak Mungkin Langsung Nyerang Kayak Si Ranjau Darat Ini Ini Langsung Main Serang Main Sikat Main Sikat Terus Kalau Ketemu Orang Nanteng Dia Oke Ini Aman Kan aja Mas Oke Iya Kita Amankan Saja Yang Satu Bismillah Tapi Yang Terakhir Ini Karakter Agak Anteng Emang Daripada Yang Pertama Atau Kedua Tadi Ini Sendiri Sudah Banyak Kalian Bisa Lihat Sendirikan Banyak Banyak Ini Sekitar Ada 7 Sampai Lapan Belum Yang Dibotol Satunya Memang Keren Oke Kita Masuk Sampai Lihat 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 Resekan karakternya Karakter terresek Ular berpisah dengan karakter parang menjengkelkan Ini Perasaan Kingcobra Karakternya tidak 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 Bisa dihandle Ini Piper Ini Apa Unpreditable Lebih Apakah Ini Mas Ganti Ancang Ancang Langsung Sikat Sikat Dan Dia Juga Bisa Ngepir Ya Bisa Loncat Tinggi Oke Kita Tanggap Lagi Ini Bis daerah Sini Memang Banyak Tapi Sisi Situ Ini Gak Nantang Gak 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 Ayu Lonjong Ini Yang Lian Ini Mau Nantang Yang Mau Ngerikami Temen Tidak Bapak Gak Dipilih Soalnya Ini Ini Gak Fokus Ini Gak Fokus Ini Kalau Gak Sama Rodes Lagi Yang Apa Hunting Insul Rodes Gesem He He Puter balik gini nanti di atasnya itu kasih tutup Hai bukan-bukan bukan karinya enggak 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 ayo tutup langsung tekan karutut Oke, saya ojek terlalu teman-teman. Ini perlahan ya. Cukup adegan yang nggak boleh ditiru. Dan cukup menegangkan juga. Memasukkan ular berbisa, tanpa bantuan safety. Ya memang gimana lagi kita punya alat? Alat, kepala-kepala. Kepalanya naik ke atas. Naik lagi lho, naik lagi. Oke, nice. Uh, banyak ya. Lho, kalian bisa lihat kan. Ini dua, yang satu ini jumbo ya. Ini jumboan lho mas. Bisa lihat sendirikan lho. Ini jumbo. Yang satu ini, ini ada sekitar 8 sampai 7 ya mas. 7, ini 7, terus ditambah ini tadi ada... Ada berapa? 1 atau 2 ini? 2, 2, 2. Oh, 2, 2, 2. Masuk tutupi. Eh, tutupi. Eh, tutupi. Awas. Di kiri. Ini reda. Oke, 2 ya. Menurun n ini. Gak aman-aman. Gak aman-aman. Ular ini gak bisa dihandle. Sumpah. Karakternya buat orang nyerah. Nyadol-nyadol lho. Oke. Ini ada berapa mas ini? Lho, 2 lho. 2 botol paper. Ngeri. Keren, keren. Oke. Itu saja ya untuk video kali ini ya mas. Bukan eksploitasi. Kita, tujuan kita adalah untuk mengambil dan kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Itu saja. Iya. Karena memang tujuannya itu supaya ular ini itu tidak terjadi kontaklah dengan manusia. Iya, tidak terjadi konflik dengan manusia. Karena di sini sendiri memang banyak sekali orang yang tergigit ular ini. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. sub indo by broth3rmax